Terima kasih telah menonton. 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 selamat menonton. Downward on. Terusin. Terusin. Gak sekalian aja lo rekam. Gue liat kok cara lo ngeliatin gue dan cewek-cewek lainnya. Gak usah pura-pura gak tau. Sekali lagi lo ngelakuin itu, gue viralin. Bentar, bentar. Gue kesini mau minta maaf. Gue udah liat rekaman CCTV dan gue mau minta maaf udah nudul lu sebagai copet. Wow. Gampang banget ya. Eh, eh lo ngapain? Enggak, enggak, enggak. Gue gak butuh uang lo. Permintaan maaf lo cukup. Gue mau kasih lo kartu nama gue. Gue tau lo lagi cari kerjaan dan... Gue lagi butuh asisten pribadi. PA. Ya gue tau itu apa. Terus kerjaannya apa? Nemenin lo kelabeng gaya-caya-caya semalem. Itu bukan gue. Itu kerjaan temen gue. Tadi lo bilang nama lo siapa? Evelyn. Evelyn Dianra. Ini gue pikir-pikir ya. Pikir baik-baik Evelyn Dianra. Kita mulai gajinya di 15 juta. Siapa? Panggilan lo apa? Eve? Uhum. Sampai ketemuin. Tidak. Alah, gue kesel banget tau gak sih? Masak pika aja nih dong. Kan kena-kena kasih sih itu sih. Bro, kayak biasa, 11 dulu. Suami gue. Suami hal gue. Ya ampun, sama aja semuanya. Itu mereka temen-temen lo? Tau gak kenal. Lo tau gak kenapa mereka lagi nangis kayak gitu? Paling ya kalau misalnya gak habis dipecat, kalau enggak habis diselingkuhin. Apa lagi coba? Ya gak juga sih. Itu tadi gue baru lewat dari sana. Dan mereka lagi nangis gara-gara artis favorit mereka dari Korea lagi kena masalah. Demi apa? Lo tau gak gue ketau kasusnya. Gue nonton itu dracor. Itu yang kemarin baru tamat kan? Sumpah ya gue sampe nangis sebabis itu. Bentar. Kita kayak pernah ketemu gak sih? Tapi gue kenal sama lo. Lo DJ Livia kan? Gue tau. Ini baru pertama kali gue ketemu DJ yang hobinya nonton dracor. Bukannya biasanya hobinya sangar-sangar. Lo juga suka nonton dracor kan? Yang satu ini doang kali. Kenapa sih? Tipikal cowen ya kalau misalnya mereka ketawa nonton film dracor tuh kayak malu gitu. Kenapa sih? Biasa aja gak apa-apa sampai. Siapa? Siapa yang malu coba? Tadi lo di awal bilang kalau mereka nangis tinger gara-gara mereka baru dipecat atau diselingkuhin. Itu tanya apa-apa dicurhat ya? Ya enggak lah. Kenapa gue? Lo juga kenapa tiba-tiba bisa tau? Atau jangan-jangan tau masalah mereka sebenernya lo batang kesini sama mereka. Ketauan deh. Kalau misi gue kesini untuk minum sendiri gara-gara gue lagi kesel kalau artis favorit gue baru di-cancel. Oke, cheers. Hei, gue pergi dulu ya. Hei. Hei. Hei, gue. Waaay. Hei, gue. Hei. Hei, gue. Hei. Hei, gue. Hei, gue. Hei, gue. Terima kasih telah menonton! Kita kapan ketemu lagi? Enggak akan. Ini yang pertama dan yang terakhir. Hah? Gue lebih senang kayak gini. Awalnya, maestro ini berkembang di bidang F&B. Ya, kemudian Ibu Miranda dan Pak Daniel mulai melirik industri musik. Ibu Miranda? Ibu Miranda adalah salah satu pendiri dari maestro. Oh iya, Evelyn. Saya pamit dulu ya. Ruangan Pak Daniel ada di sebelah sana. Sukses buat kamu. Makasih ya, Pak. Oke, baik. Saya tinggal dulu ya. Aku Evelyn. 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 Tidak. 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 Perno banget sih, Mir. Baru juga sehari. Iya, tapi dia biasanya terserahku. Atau at least call me. Can you please? One second. Ini lagi. Emangnya gue kru dikasih gorengan? You know I'm on a diet, right? Gue tuh butuhnya buah. Lihat aja sampe gue dikasih nasi box. Yaudah, ini buat gue aja. Ntar gue make sure lagi ke mereka, oke? Mungkin mereka pada skip. Sumpah, gue jadi gak emut. Can we like go back right now? Lo mau jadi DJ? Enggak. Karena saya demam panggung parah, jadi saya gak mungkin bisa perform depan banyak orang. Gampang panggung. Gampang kau hilanginnya. Lo tinggal bayangin. Lo udah di ruangan ini. Kosong. Cuma ada emang. Cuma ada emang. Sama gue. Kamu bakal bisa lebih fokus. Aku bisa aja dengan kamu. Tapi sebelum itu... Saya bukan sharing bisa dipapain. Apaan sih lo? Mungkin Bapak bos saya, tapi bukan berarti Bapak bisa ngapa-ngapain saya. Ngapa-ngapain apaan? Gue mau ngajarin lo. Supaya lo gak demam panggung lagi. Pak, saya gak bodoh. Bapak itu berusaha megang-megang saya. Lo tadi ada di tengah jalan. Gue mau megang si DJ. Bapak kok bisa main? Business gue emang F&B. Cuma dari dulu passion gue sama DJ. DJ-DJ maestro juga semua gue yang hand pick. Masih curiga lo sama gue. Masih curiga lo sama gue. You should have never lie. I just wish that you will open your eyes. Open your eyes. You never satisfy. Baby, we can make it fly if we try. But disagree. I just wish Malcolm C dos. I just wish madam email. Terima kasih.